uang 100 ya, challenge-nya ya uang 100 berani apa nggak? okey! okey! what's up jenis gamers? ketemu lagi sama abegas ke channel gaming bener-bener bisa nonton lebih dari segitu game play video hari ini adalah flashback dari MCMC Magic Chess Master Cup yang kemarin ya karena kita nggak boleh mainnya sambil streaming nggak boleh ya jadi makanya aku record aja replay-nya nah, kenapa aku tunjukin game yang ini? karena game ini di semifinal itu spesial banget aku berkesempatan ngelawan sama Mr. Deng yaitu developernya Magic Chess ya disini namanya nickname-nya DC Deng nah, ini dia guys ini kondisinya adalah game yang kelima dari best of 5, jadi game terakhir aku udah tahu poinku nggak mungkin lolos ya katanya yang diambil cuma 2 teratas udah hitung-hitung poin kan kalau ikut turnamen pasti hitung-hitung poin nah, itu udah tahu pasti nggak lolos guys jadi disini aku mainin sinergi yang berusaha, ya at least mempersusah yang mau lolos lah supaya gamenya tetap seru gitu ya ngasih yang terbaik lah masa kasih kesempatan main lawan developer tapi nggak memberikan yang terbaik itu rugi guys nah, ini aku main Ragnar 3 duit 10 udah dapet mati pintang luar nih nah, kalian nonton sampai habis ya seperti biasa konten replay harus ditonton sampai habis karena kalau aku bikin konten replay pasti ada yang spesial di endingnya ada kombo atau ada kejadian atau ada teknik yang jarang kalian lihat di konten magicchash pada umumnya disini kita lihat ya ini waktu itu kalau nggak salah yang lolos tuh nickname-nya Thor sama Elf ini karena meta turnamen ya orang-orang turnamen solo udah pasti pow 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 satu gini nah, uniknya disini adalah si DC Deng si developer magicchash ini memutuskan menggunakan boost 3 guys, ini by the way salah satu game paling restu dalam hidupku ya masa ronde kedua lawan orang udah dapet 7 martis 7 martis main Ragnar 3 wah, udah tau pasti arahnya kemana guys walaupun disini martisku belum blessing ya kayaknya disini aku open ketemunya di Zideng aku udah takut disini nggak ngambil pertama di fatebox soalnya dia cuma masukin 1 unit ya oke, kita agak cepetin dikit ya sampai ke fatebox yang pertama ya karena kalau konten replay biasanya itu bisa dicepetin gini guys jadi bisa kalian biar nggak bosen ya kan Ragnar 3 mainnya open gitu ya nah, disini 2.20 disini bunga keluar aku bakal beli retail beli retail 2.20 nyimpen bunga aja tekan main open ini masuk ke fatebox cuman di replay ini masih belum bisa ngeliatin itu ya hero library ya nah, cuman yang disini aku udah yakin banget aku bakal dapet martis bintang 3 sih soalnya martisnya masih belasan dan aku udah punya 7 fatebox nah, ini guys dapat biji assassin langsung aku pas itu ya walaupun aku nggak sambil record tapi aku langsung hmmmm langsung pencet bell ya itu ya supaya aku mainnya tambah semangat ya wah ini sih udah gila restu banget sih ini guys gila 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 ini udah tetep main open jangan lupa kalau main Ragnar 3 ya tetep main roll bawah main open tetep nyari lustrik guys soalnya nanti supaya di fatebox berikutnya tetep ngambil awalan kita jangan kena mental ya kalau main Ragnar 3 ya harus kuat jantung kuat mental karena kita bakal rendah ya kan bakal ngambil duluan juga di fatebox yang kedua harapannya ini udah pasti martis assassin disini aku duit 20 ada astro ada irritel cuman disini aku masih mau main open jadi disini cuman masukkan 2 unit ya nyala assassin belum nyala astro harapannya bisa bunuh 1 atau 2 kita jangan bintasnya 1 juta juga ya guys ya ini 1 juta yang meninggal ya nah disini kalian liatin harusnya ronde dimana paul 1 itu mencet cuman karena dia lawan aku sama dia gak dipencet karena udah tau poinku rendah ya waktu itu ya kalian yang nonton pasti udah tau aku waktu itu gak lolos ke final lah tapi gak apa-apa guys jika disempatan main sama developer harus dimanfaatkan guys at least kalau kita pake combo yang OP kita ngasih info ke developer supaya ini combo yang OP itu cepet di nerf gitu ya supaya gamenya sama balance gitu kan ya ini nyaman 49 kepala 4 biasa aja masih main Ragnar 3 ya udah cepetin aja disini aku ngerol-ngerol intinya cari Martis lagi cari HC Mia Mia nya disini gak blessing archer ya sayangnya ya langsung dijual mbak slot dirital-dirital nya yang blessing archer wah mantap kali nih udah Martis juga udah dapet 8 udah jangan nanti kalau ada krypton atau apa nah disini aku masukkan unit ya karanya udah 49 udah selisih lumayan banyak sama orang disini mulai masukkan unit nah tapi ketemunya yang PAW 1 mencet ternyata ya mencetnya di ronde ganjil ya harusnya kan biasanya PAW 1 mencetnya di ronde sebelumnya ya cuma disini lawannya kebetulan mencetnya di ronde ganjil cocol 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 masih hanya gak mati Martisku bintang 1 nah disini untungnya aku masukin unit jadi tembus tetep kalah tapi minusnya gak 1 juta gitu ya nyawa aku 40 nah ini langsung aja kita ke krypton kita cepetin guys disini ya oh iya kita lihat si developer disini aku udah dapet Martis bintang 3 jangan lupa belt terus developernya kalau gak salah dapet Odet iya dia dapet Odet karena dia dapet Odet disini dia main Mitch Astro makanya disini ada Freya mungkin nyari dapet Odetnya 2 biji kalau dia dapet Cloning dia juga udah dapet item buku tadi di Fatebox Odet Hyper tuh dari depan mata banget guys si developer ini ya wah kalau dari sini aku ngeliat dia main waduh Astro ku ketabrak nih tapi aku udah ada modal Blessing Archer gimana kalau kita lebih fokus ke Archernya gitu ya langsung dalam cipiranku itu itu guys waktu itu ya karena udah tau Astro nya ketabrak kan kita tau tadi yang main trainer 3 ada 2 orang yang main trainer 3 pasti main Astro juga ya oh tapi ternyata enggak ini dia memutuskan gak main Astro ya biasanya sih mayoritas kalau kalian main di gameplay turnamen yang main trainer 3 itu main Astro guys cuma tadi mungkin dia agak winter ya liat aku dapet Martis di 7 biji di awal oke disini aku naik level karena Martisnya udah bintang 3 ngeroll di 6 mulai cari Irrital nya karena mau fokus ke Irrital bintang 3 ini aku masih ngeroll lagi sih harusnya kalau aku gak mabuk ya ngeroll ada Moskov ngeroll nah disini udah aku liat oke aku 40 udah selisih 20 pokoknya selama aku masih selisih 20 aku masih bisa ekspektasi ngambil aku main duluan lah di Facebook ya disini lawannya banyak yang main pause 1 jadi kalau aku dipencet-pencetin aku belum tentu menang dia tetap akan masukkan unit dan berusaha kalahnya seminimal mungkin gitu ya ini ada grok juga grok si Halbert ya disini ada si Halbert ada Venom berusaha mengantisipasi Astro ku ya disini aku ada winter winterku gak terlalu efektif cuman tetap ngambil winter anyway tadi winternya dapetnya dari Crypt Crown ya nah disini aku menang ngalahin orang pun aku oh kalah-kalah sorry kalau kalah seminimal mungkin tapi kalau ngalahin juga setipis mungkin supaya orang nyawanya gak minus terlalu banyak jadi aku kesalahin di Fatebox gitu ya oke mulai ada Badang ini aku galau ada Karina ada Badang apa fokus ke 6 Astro gitu ya lagi galau aku masih ngeroll nih harusnya aku ingat aku nahan di 6 lumayan lama kalau di game ini ya oke Alucard skip HC roll lagi dapet HC ya pengen keluar beli retail beli Argus 32 49 kita mulai perhatiin nyawa nih sampai gak ngerasal di Fatebox ya oke disini melawan Mitch Nortonville oh bukan Mitch ternyata Natur ya Natur Nortonville ya oke yang main tak ngerti ke satunya dia juga mau lumayan maju di Fatebox nah cocol mati semua nah karena kita kalau menang menangnya juga cuma dikit guys kalau main Astro tuh ya jadi kita bener-bener harus kontrol nyawa supaya kita ngambil duluan di Fatebox berikutnya guys targetnya tuh ya disini 32 49 49 aku lihat selisih 17 aku kalau ngalahin orang juga minusnya ngambungin banyak-banyak banget jadi disini aku tetap masukin unit full dan masih ngeroll di 6 ya seingetku ya nyari Irithel karena waktu itu di Fatebox Irithelnya masih lumayan banyak bukan Fatebox Hero Library Hero Library guys satu ronde lagi Fatebox ya ini Karinanya aku keluarin karena 2 sama 3 Assassin gak beda masukin Lenslot bintang 2 oke mengepetin ke battle-nya wah lawan developer disini dia audetnya udah 2 BC di awal tapi dia tadi gak dapet cloning makanya audetnya disini masih bintang 1 ya itu kalau audetnya bintang 2 buku lampu itu bisa beda ceritanya guys karena audetnya bintang 1 gak bisa hasil bunuh martisku disini kita disini berhasil ngalahin developer cuman dia nyawanya tinggi banget jadi dia ngapungin nyalep aku di Fatebox lah ya total masih menang ini 40 sama 59 juga tembus 1 unit doang jadi kita tetap ngambil yang pertama di Fatebox kalau seandainya gak ada BC Assassin atau BC Archer kita ngambil slot ya tapi kalau kalian main kumbo ini ada Assassin atau Archer itu utamakan ambil itu by the way di turnamen ini Karina Archernya gak di ban aku masih inget game sebelumnya ini yang juara 1 Karina Archer bintang 3 ya itu gila banget sih guys oke kita disini ngambil duluan gak ada BC yang aku sebutin jangan kepanjang ambil buku ya kadang-kadang ada yang kepanjang ambil buku buat e-retail ambilnya slot itu adalah gunanya kita main lustri dari tadi adalah untuk mengamankan slot di Fatebox yang kedua kita cepetin oke disini aku langsung berpikir malah lebih bisa lagi nahan 6 karena aku nahan di 6 nyari e-retail e-retail masih banyak dan aku udah 7 slot jadi udah lebih enak banget disini dapet e-retail 6 buah udahan ya udah ada maris binang 3 yang gendong wah gila sih ini yang lepas 1 Gusion atau Fanny aku utamakan nyalain 4 Assassinnya dulu gitu ya udah simple bisa cepetin aja kalau konten replay gini aku gak mau banyak cut-cut sih guys biar enak ya flow-nya ya tapi aku bisa cepetin setelah kalian nunggunya juga gak terlalu lama ini ngelawan Guardian Cardia Venom ya Bumbu Veta biar ada Martisku menembus Guardian ya Guardiannya belum ada bintang 3 tapi baterainya gak mati disini disini aku turun bintang Martisku dibukul pake penurun bintang sama Chang'e ya H Però semoga menge добрata ada kelihatan seperti banyak hati ayat Nazmi Qué kalah perego ayat kita usuppin disini aku harus like setiap tank Kasih mau 존 nya saya nyala empat asasin oke di sini argusku tadi ke waktu ke bintang dua oke aku nggak nunggu guna keluar ternyata aku langsung beli pushennya masukin empat asasin ya bisa ngamain listrik all right menang lawan si Thor ya nyalam empat asasin dulu kita disini tujuh unit udah leja lima kombonya lah guys oke masuk ke creep round naik level tidak merusak duit ya disini aku masukin lagi land slotnya oke nah disini aku mainnya udah santai banget sih guys karena ini aku nggak tau pasti nggak lolos ya aku mainnya udah mulai sambil baca-baca cek Nemo gitu kan yang di Nemo itu live streamingnya ternyata telat 5-10 menit lah ya dari aku main jadi waktu di Nemo itu masih sampai babak ke creep round yang awalan lah waktu disini kurang lebihnya ya dan disini aku dapat emblem archer kalau nggak salah Oh enggak kasih ya belum belum dapet emblem archer tapi udah dapet irital bintang tiga langsung aku pindah ke irital bintang tiga asasin ya dapet nyawa kedua perisai disini karena nggak dapet cloning lagi aku ngambil bijinya nggak ada yang nyambung ya udah ngambil salah satu lah ya karena paling nggak emblem kajian ini nambah 10% attack speed ya dan tadi memang intensiku di awal karena tubroan astro nya sama orang aku lebih mau ke enam archer disini aku inget ini apalagi Moskov nya udah blessing archer juga iritalnya blessing archer mau ke enam archer tuh gampang banget archer yang diinjir adalah hanabi archer terbaik ya karena kekehnya dari archer ya jadi disini aku udah naik level level 7 tapi 8 slot karena udah ngambil slot nah disini lawan haya bintang tiga saber bintang tiga nana bintang tiga udah nyala elemental tapi disini irital tuh masih bergaya ya linknya bintang 2 pun langsung rata tungguan ya sama irital burus ya wah damagenya sudah jangan ditanya ya kalau astro tuh tipiknya satu tim damagenya rendah tapi hypernya demisnya paling tinggi guys itu udah wajar ya kalau main astro ya nih yang di Nemo waktu itu chatnya udah hype banget udah kayak hujan ya semangat abe semangat abe kaskit abe bisa comeback gitu ya makasih yang kapan nyari dukung lewat Nemo loh dukungan kalian tuh nyampe guys ya karina bintang 2 disini oke nah simpat disini aku nyantai aja ya udah nggak kalau ngeroll terlalu ngeroll terlalu payah juga soalnya ini kalau ngeroll di tujung mau cari aja juga chance-nya udah tipis gitu ya jadi aku udah ya rata bintang 2 mau naik ke lapan lah hari hai nabi di lapan aja gitu ya Cepetin dikit tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu Wah, Belerik Venom Counternya Astro tuh biasanya tuh Untung Irritel tuh jauh dari Beleriknya ya Irritel tuh jurus Beleriknya jurus gak akan langsung di Irritel Jadi masih ada harapan disini Dan ternyata masih menang ya Karena Irritelnya masih terlalu sakti ya Udah ada kecil part Kawan Air Bastage disini Thor mati duluan Tapi dia gak pesulit dia mati ya Dia main kumbu aneh-aneh nih Kalau gak salah Karena dia secara poin udah paling tinggi guys Dia udah yakin lolos ya Waktu itu ya diambil cuma 2 besar Oke, kita cepetin juga Kalau gak salah di ronde berikutnya ini aku naik Iya, aku naik Bisa aku ngerol cari Hanabi Jadiin 6 archernya disini HC-nya bintang 3 Hanabi-nya nongol Masukin Hanabi Kari Mantap Jadilah 6 archer Tunggu bunga keluar Beli kari ya Kita cepetin aja Abung gaming Positioning dikit-dikit Supaya lebih mantep Bentuk letter L Kalau ada musuh flicker Biar flickernya kesini ya Irritel kita Pokoknya free hit Nah, free flickernya udah Kita posisikan kesana Beleriknya juga Utinya lebih jauh lagi dari irritel Udah Semua senang Semua bahagia Udah Biasanya tinggal irritel yang ngerjain ya Trot, 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 trot Kadian gak kita targetnya lain ya Oh ya, kalau ada 1-1 Masih bisa kita pakai Tapi kalau enggak pun Kita gak terlalu pusing gitu ya Oke Disini menang Mungkin orang juga tipis-tipis Nyawanya juga udah mulai tipis-tipis ya Oke Dan di Facebook calendar Sisa 5 orang Aku langsung lihat ada emblem archer disitu guys Langsung aku fokus disini ya Tapi Orang-orang lihat poin ku Poin ku cukup rendah Ada yang mau motong aku disini Developer pun disini ngambil Kill card curse Aku langsung ngambil archer ya Si Elf ini Ngambil item damage kalau gak salah Tipis-tipis akhir Ya, ngambil DHS dia Kalau aku gak dapat emblem archer pun Aku ngambil DHS juga masih seneng kok guys Dan disini aku gak perlu pakai kari Akhirnya udah nyala 6 archer Weight ku 33 disini ya Aku mulai nabung ke level berikutnya Rencananya begitu Kita cepetin Disini aku memang gak ngerol-ngerol ya Aku jual karinya Res, 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 res Melawan Odet Hyper Odetnya sekarang udah bintang 2 Udah ada buku lampu Irritel ku jauh dari swansong Untungnya ya Jadi gak kena Irritel Eh, gak kena Odet nyanyi langsung Dia masih bisa Ngukulin sisanya gitu ya Masih aman disini Irritel Brigade Tanpa item damage ya Developer siya 11 Udah hampir kita tusunin guys Developernya guys Oke Disini orang-orang juga mulai minus Ini aku masih menabung Ya kan 5-3 Hanabi Udah Ini Hanabi-nya aku cloning Hanabi bintang 2 Udah Udah sih ya Aku gak ngerol disini ya Karena masih belum level maksimal Kan harusnya naik level 1 lagi Nah disini kita lihat combo Kita yang kurang apa Kurang Astro 2 Tapi kan kurang Kita kan slotnya udah hampir maksimal Kalau gak blessing Astro Gak bisa 6 Astro Kita cari yang masuk akal aja Kurang satu Yaitu si Tamus Gitu ya Misalnya aku lawan nickname Elf Ragnar 1 nya Ragnar 1 nya Bakal masih ngeheal ke 19 Ini ya Tapi kalau aku gak salah inget Dia gak mati disini Karena aku cuma Cuma diboleh pake Irritel Kalau aku gak salah inget Tapi ternyata Irritel nya memukulin Paranatur Ragnar 1 Mati-mati semua Artisnya Martis Archer Dia gak mati Disini Aku males gitu ya Kalau nanti orang Nemo bilang Kan Karina Archer sering di ban Itu kan sering dibilang Bug 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 AB menangnya pake bug doang Makanya disini aku pakenya Martis Archer Aku walaupun Karina Archer nya Gak di ban Aku gak mau pake tambah beti Bug gitu guys Nah disini kan duitku Tinggi kan Aku Mulai ngeliatin cacet Nemo Semangat AB Semangat AB Nah Ada salah satu Yang ngomong kayak gini AB Challenge uang 100 Berani apa enggak Waduh Uang 100 ya Challenge nya ya Uang 100 berani apa enggak Oke Oke Demi konten lah Aku menang kalah udah Gak nambah poin kok ya Kita kontenin guys Lawan developer magic chest Dimana kalau kita uang 100 gitu ya Nah waktu aku ngelakuin itu Ada beberapa yang ngomong Jangan-jangan ABDC ini ABDC ABDC Uangnya udah senumpuk ini loh guys Aku gak naik level Dan gak ngerol cari tamus guys Kalau kalian main ini ya Normalnya Orang normal tuh Naik level ngerol cari tamus Di level maksimal Sampai nyala 4 abyss Itu yang betul tuh seperti itu ya Ini sesat ya Ini pure Hanya demi konten guys Aku udah gak beri menang kalah Padawanya udah pasti gak lolos ya kan Mau lawan developer Uangnya kita seratusin guys Udah Disini aku ingat Aku ngambil si hardbird Karena aku liat si developer tuh SM-nya udah mau bintang 3 Dan dia dapet lampu ada 2 Si order dikasih lampu Di terakhir tuh Aku inget banget SM-nya pegang lampu Nah ini masih di kadita Sama dia dipindah ke SM-nya Karena aku liat developer nih SM-nya udah mau bintang 3 guys Dan aku ngelawan Astro juga kan Jadi aku antisipasinya Pake si hardbird Makanya aku tau kalau aku gak AFK tuh Aku ngambil si hardbird ya Sumortalnya aku pindah ke martis Ya kan Ini ngelawan coba Yang tadi main McEra's workman Kita hajar ya Pake irritable Demisnya lebih mantep lagi Ada di hardbird ya Dia pulang langsung Yang main pau Disini Nah developernya menang Kita akan liat guys Kita akan liat disini Apakah dia dapet SM-3 Sesuai dengan Yang kita antisipasi ya Karena dia Yang main mate sendirian ya kan Dapet SM- Tuh Dapet irritable bintang 2 Blessing Astro Jadi Bandang Ojetnya udah 6 Astro nih ya Nyala 4 match Rasa gerah mendaki bukit Diamond murah Ya di lapak kaskit Linknya ada di deskripsi Di bawah ya Dan ternyata Dia punya cloning disini Kalau aku gak salah Iya Dia punya cloning Jadi SM-3 Duitku 96 guys Mau lawan developer guys Gak naik level Cari tamu Masa asik banget Kayak sini guys Tuhan SM-3 Ojet gugulampu Tapi Irritelnya Masih terponisoning Gak kena Ojet-Ojet Luginya udah gak sampe ujung ya Jadi Irritelnya free hit Aduh Mugling Karina Lagi mish-mish Tapi ternyata Ojetnya masih gak bisa gendong Duit kita Ape 100 lah Lawan developer Nah ini layar endingnya Pernahnya pun screenshot Dari Mimo nya ya Ini kalian bisa liat Senderita Memang sengaja Gak lengkap guys Soalnya gak Gak naik level Gak ngeroll Bisa cari blazing astro Atau cari tamus Talent 100 duit Melawan developer Berhasil Dengan kayak gini Developernya harusnya bisa liat Gila banget Ini cuma level 8 Level 8 Tapi selalu 9 Karena ngambil defeat box Tapi ya Jadi 6 archer aja Bisa dibilang ini Kok punya cuma 6 archer 3 astro 3 astro Sudah sebroken ini Irrital assassin Bintang 3 Itu guys Itu udah Wah gila sih ini Memang gak salah ya Kalau yang juara-juara Di turnamen-turnamen Itu biasanya Main kumbu Astro Archer Irrital Assassin Semoga developernya bisa liat Dan bisa segera dengar Dan bisa ngerti Kalau ini memang kumbunya Broken banget Oke Bajang belum mythic Kalian bisa push ke mythic Pakai kumbu ini Ini Melawan developer pun Udah terbukti Ampuh Guys Ya Sekian aja konten hari ini Kalau suka sama kontennya Jangan lupa di share Like dan juga subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Stay positive And see ya